4 orang tewas dalam kecelakaan mau tabrakan kereta api feeder dengan mobil sigra di perlintasan sebidang di kampung Sumurbor, RT Februari 04, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, KBB, Kamis, 14 Desember 2023, 4 orang tewas dalam kecelakaan tersebut merupakan penumpang Avanza. 3 orang tewas di tempat dan 1 orang tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit. Ada pun 1 anak kecil bernama Rapika turut jadi korban tewas dalam kecelakaan maut tersebut. Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono mengatakan, peristiwa tersebut bermula saat kereta feeder datang dari arah pada larang menuju Bandung. Kemudian di lokasi kejadian tiba-tiba ada mobil yang melintasi perlintasan sebidang. Mobil yang mengangkut penumpang itu tertabrak hingga terseret 500 meter. Saat kejadian tersebut, mobil datang dari arah utara ke selatan atau dari Ngamprah menuju Cimareme, kemudian langsung tertabrak ke Avanza pada bagian samping hingga menyebabkan mobil tersebut ringsat. Ini mobil Toyota Sigra bernomor percet dari 1899 AJY. Ini masih ada nampaknya ada beberapa penumpang lagi yang lagi di evakuasi. Penumpangnya tiap 6 orang. 5 orang di dalamnya. Murang kali 2. Jadi murang kali 2. Jadi itu lah genep, genep orang. Terus akhirnya kami terima ada 6 orang penumpang di dalam mobil ini. Terus akhirnya kami terima kasih. Terus akhirnya kami terima kasih, dan di truck. Jadi ayah diceney3. Tulur ya, kehanak? Iya, tulur kehanak. Habisnya di bumi, sebera bumi, kayak lebat. Bu! Kejadian. Pak, wih, di kakso nanti. Gimana yang pada pindahan juga? Jualan-jualan. Baju na humpul lah, Pak. Jalan-jalan. Iya, cukup humpul. Iya. Pak, mana di mana yuk? Lansong ambulan, langsung ambulan, langsung ambulan. Bana? Itu ambulan, di depan tuh. Berangkatnya, menik. Ini satu-satunya masih ada. Berangkatnya, menikmati.